Untuk membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Kapuas, beberapa rukun tetangga yang ada di Kota Kuala Kapuas mendirikan posko COVID-19 di wilayah mereka masing-masing. Seperti yang dilakukan warga masyarakat di Kecamatan Selat, Kelurahan Selat Tengah, tepatnya di Jalan Mahakam, Gang 3 RT19 Kota Kuala Kapuas. Posko yang dijaga secara bergantian oleh warga masyarakat setempat didirikan tepat di depan gang, pada pintu masuk keluar gang tersebut. Setiap pendatang atau tamu yang ingin berkunjung ke pemukiman mereka terlebih dahulu diperiksa suhu tubuhnya dan ditanyakan keperluannya. Dan untuk sementara, setiap tamu yang berkunjung tidak diperbolehkan untuk menginap. Syah Ruji, selaku Ketua RT19 Gang 3 Jalan Mahakam, Kelurahan Selat Tengah, Kota Kuala Kapuas mengatakan, posko COVID-19 yang mereka dirikan atas dasar kesepakatan warga, untuk menyikapi terus bertambahnya warga masyarakat Kabupaten Kapuas yang terpapar COVID-19. Apalagi menurut Syah Ruji, dalam beberapa hari ke depan, tepatnya pada tanggal 4 Juni, Kabupaten Kapuas akan memperlakukan pembatasan sosial berskala besar, sehingga warga masyarakat yang ada perlu lebih disiplin untuk melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Dalam rangka untuk membantu pemerintah daerah untuk mengetahui masalah penyebaran COVID-19. Jadi kami di sini pun di RT19 Jalan Mahakam ini, khusus untuk penjagaannya ada kami bagi 3 sip. Jadi 3 untuk siang, dari pagi, terus siang dan malam. Jadi jumlahnya ada 9 orang. Jadi itu bergiliran selama satu minggu. Apabila orang luar, itu kalau dari kalsal, dia tidak boleh nginap. Dan kalau nginap, kita tidak mengizinkan. Cuma kalau ibarkan cuma masuk untuk menengok keluarganya, boleh kami tinggal KTP. Dengan catatan tidak boleh nginap. Cuci tangan, jaga jarak, itulah yang sesuai dengan protokoler kesehatan. Dengan berdirinya posko pada rukun tetangga di wilayahnya, Syahruji mengharapkan warga yang tinggal di lingkungan mereka bisa terhindar dari wabah COVID-19. Dan warga yang ada bisa lebih fokus untuk menjaga diri dan untuk sementara bisa terhindar dari kontak langsung dengan orang luar. Alihuan dan Ririn Binti Melaporkan dari Kabupaten Kapuas